Hai guys, ketemu lagi bersama dengan gue, Yedija Setelah sekian lama gue tidak membuat video Akhirnya sekarang gue membuat video lagi Karena satu dan lain hal Nah sekarang gue akan membahas Isu yang belakangan ini viral Meskipun isunya ini udah selesai ya Karena kemarin sempet gue baca itu Digoreng sampai ke politik Ada netizen yang ngompor-ngomporin dan sebagainya Padahal menurut gue sendiri Sebenarnya isu ini tuh biasa aja Kurang lebih isunya itu Ada seorang fotografer Yang bernama Arben Rambe Dia fotografer jurnalis profesional Senior dan setahu aku Dia udah pensiun juga dari pekerjaannya Itu mengomentari Sebuah karya foto milik Ariwi Bisono Melalui Twitter Nah tweetannya itu kurang lebih Seperti ini guys Quote-unquote Ini foto tempelan Untuk dapat pangerangu segede itu Butuh tele panjang lalu motret jauh Melihat pemandangan mobil depan dan belakangnya Jelas tak memakai tele panjang Itu adalah quote dari Arben Rambe yang menyebabkan Menyebabkan kekisruhan ini guys Dan menurut gue sendiri ini kasus yang biasa banget lah Itu sering terjadi Salah pahaman, miskonsepsi itu Pasti banyak banget Nah sekarang gue mau coba membedah tweet tadi Yaitu Arben Rambe itu kan mengatakan Butuh tele panjang lalu motretnya jauh Dan melihat perbandingan mobil depan dan mobil belakang Itu menurut Arben Rambe Itu dia tidak menggunakan tele panjang Nah disini yang kita bicarakan Yaitu adalah Object compression Nah untuk mengerti apa itu object compression Gue tuh sudah membuat video Beberapa bulan lalu Cuman mungkin memang temanya waktu itu agak pada Terlalu panjang Nah sekarang kalian coba lihat Cuplikan video ini Untuk mengerti apa itu object compression Jadi object compression itu Kalo kalian pernah tau Kalo kalian foto pake lensa wide nih ya Kalo orang yang ada di depan sama di belakang Itu kan jadi keliatan jauh Sedangkan kalo kalian pake lensa tele Object dan backgroundnya itu Keliatan deket gitu guys Itu namanya object compression Nah hal ini yang paling sering banget Bikin masalah di dunia jurnalistik guys Nah aku mau kasih contoh Untuk hal ini ya Kita masuk ke sini Nah kita lihat Ini ada salah satu contoh Dari website Petapixel Ini waktu keadaan corona kemarin ya Waktu ini ada seorang jurnalis Yang dia memotret pantai Pada saat keadaan corona Itu dipotret Dan hasilnya itu crowded banget Nah ini kalo kalian bisa lihat Nah ini guys Ini kalo kalian bisa lihat Ini dalam keadaan corona Yang seharusnya social distancing Kalian lihat ini parah banget kan Dan disini kayak orang tuh malah rame banget Terus kayak gak ada social distancingnya Seperti itu rame Dan ini kan salah satu berita yang bukan bohong Tapi misleading sih Seperti itu Nah disini ada penjelasannya juga Jadi ternyata foto ini tuh Difoto dengan lensa Sekitar 300 mili Coba aku lihat Nah Nah ini Ini difoto dengan Kamera Nikon D5 Yang which is berarti kamera full frame Yaitu dengan lensa Nah ini kita lihat 380 mili Itu kan lensa yang tele banget kan Nah efek lensa tele itu Mendekatkan yang jauh Seperti itu guys Nah terus di masalah ini Kita lihat itu ada Angle line Kalo kita lihat dari itu Kalo dilihat dari Perspektif line ya Sebenernya Orang disini tuh mereka Pada menerapkan social distancing Hanya aja ada satu orang yang memotret Dengan lensa tele Yang menyebabkan Misleading Tuh Harusnya kan Ini waktu difoto dari drone Itu Mereka berjauh-jauhan Seperti itu sih guys Jadi Itu Efek kompresi lensa Terus Ada lagi Ini dari Masih dari peta pixel This photo show how easy Easy to create Fake news with photography Nih aku langsung lihat Nah Kalo kalian lihat nih Perbandingan di foto Yang di kiri dan kanan Ini aku zoom ya Yang di foto sebelah kiri ini kan Kelihatan berdekatan Padahal mereka Berjarak mungkin Satu meter lebih Ini disini Seperti itu Sama juga dengan Ini Ini foto yang Kelihatan Dekat padahal Berjarak Nah ini juga sempat Ngetrend nih foto ini Ini waktu social distancing Kalian lihat ya Ini kan padahal mereka Udah rapi nih Rapi kan Cuman Memang ada Mungkin Jurnalis yang nakal Seperti itu Yang menyebarkan foto Yang misleading Itu Kalian lihat di kiri Itu kan parah banget nih Hasilnya Jadi kayak deket Deket-deketan semua Nggak ada social distancing Seperti itu Dan ya ini kalian bisa lihat Semuanya Sama Tuh Seperti itu guys Itu yang dinamakan Efek Kompresi lensa Jadi semakin kalian Menggunakan lensa tele Itu Objek yang berjauhan Akan menjadi dekat Nah terus aku ada Contoh juga Untuk Event real Yang aku pernah foto Tentang Object compression ini Aku akan tunjukin Ke kalian juga Di sini Nah Kita lihat Foto ini ya Jadi ini foto Waktu sedang Konser musik Dan aku pakai Dua kamera Yang satu pakai lensa tele 70-200 Yang satu pakai lensa Wide 16-35 Nah aku kasih contoh Real Kalau yang tadi kan Dari internet Aku kasih contoh real Yang dinamakan Objek kompresi itu Nah yang pertama Nah ini Kalian lihat Foto Ini grup band From Miss 9 Kita lihat Ini vokal length 200 Nah di vokal length 200 Itu kan berarti Objek yang Berjauhan Menjadi dekat kan Nah ini kalau kalian lihat Ini kan mereka kan Seharusnya kan mereka Berjarak Dan mereka itu Berjauhan Tapi Nah di sini terlihat Mereka itu Berdekatan semua Bahkan kita hampir Tidak bisa tahu Mana yang di depan Mana yang di belakang Seperti itu Coba kalian Bandingkan foto itu Dengan foto Nah yang ini Aku ambil pakai lensa 35mm Kalian bisa lihat Nah Dengan lensa 35mm ini Ini termasuk lensa yang Cukup wide Tuh Kalian bisa terlihat kan Jarak antara mereka Jadi ada Kelihatan banget Yang di Dia ini di depan Ini di depan Terus mana yang di belakangnya Mana yang lebih belakangnya lagi Jadi dimensinya itu Lebih kelihatan Kalau kita pakai lensa Wide Terus sama halnya Dengan ini juga Ini lensa wide Tadi 35mm Ini 32mm Kalian bisa lihat Di sini Kelihatan jelas banget Mana yang di depan Mana yang di belakang Ini Ini juga pakai lensa Lumayan jauh 130mm Ini Mereka jadi kelihatan Sejajar semua Tingginya juga sama Nah Kalau kalian lihat nih Ini dari penonton Sama ada speaker Sama ada mereka Ini kan kelihatan Berdekatan kan Padahal kan mereka Jauh banget nih Nah ini efek kompresi Lensa lele Nah terus aku ada Satu angle lagi Kalian perhatiin ya Ini aku foto Dengan lensa wide Kalian lihat Ini 26mm Ini mereka kelihatan kan Jaraknya Di depan Mana yang di depan Mana yang di belakang Itu kan jelas sekali Sekarang kita lihat Lensa Dengan 280mm Ini aku foto Dari sisi lainnya Cuman kurang lebih kan Formasi mereka masih sama nih Ini sama ini Dengan sisi belakang Tuh Dengan aku pakai lensa Yang 180mm Kalian lihat sendiri Ini Aku udah gak tau nih Mana yang di depan Mana yang di belakang Kecuali kalau Ya kita Bener-bener ya Cuman kan Untuk orangnya aja kan Tingginya Jadi sama semua kan Jadi orang yang di depan Ini kan di depan Berarti yang Orang ini Ini kan berarti kan Di depan nih dia Dan yang dibandingin Sama yang di belakang Ini kan di belakang Tuh Orang ini Sama yang ini kan Tingginya mirip Karena Ini efek kompresi Sedangkan kalau kita lihat Foto yang ini Orang yang di depan sini Sama yang di belakang Misalkan ini Depan sama yang belakang ini Kan kelihatan jelas banget Yang di belakang lebih jauh dong Seperti itu Sama halnya juga Dengan ini Ini aku pakai 30mm Ini mereka lagi berjajar Berbandingkan dengan Ini Ini pakai 20mm Sama-sama lagi berjajar Tapi Atau distorsi juga Masuk dalam hal ini Itu Berpengaruh sekali sih Nah kurang lebih begitu guys Itu tadi untuk Kasus-kasus yang pernah terjadi Jadi memang Hal ini itu sebenarnya umum banget Cuma memang karena Satu dan lain hal Itu menjadi Besar Dan sekarang Coba kita lihat Satu video lagi Ini Tentang Demonya Jadi Aku menggunakan Nesa 16mm Perbandingannya Menggunakan Nesa 200mm Nanti coba kalian lihat Perbandingan Object compression itu Seberapa besar sih pengaruhnya Langsung kita Saksikan aja Nah ini adalah Setting test aku Disini aku pakai Baterai gitu Buat model-modelnya Terus aku pakai tripod Supaya nggak goyang Terus Untuk demo kali ini Aku pakai lighting juga Satu lighting disini Dan nanti aku akan Ganti-ganti Untuk lensanya Yang pertama aku pakai Lensa 16-35mm Di range 16-24-35mm Abis itu aku ganti 50mm Dan aku ganti 70-200mm Di range 70-100-135mm Dan 200mm Nah yang tiga pertama ini Saya ambil dengan lensa 16-35mm F4 Di F5,6 Nah yuk yang pertama Kita zoom ke 16mm Dengan F5,6 Ini kalau kalian perhatiin Sebelah kanan Sama kiri frame tersebut Itu gambarnya Ketarik-tarik guys Dan distorsinya itu Terlihat banget Jadi gemuk-gebuk Baterainya Terus kalau kalian lihat Jarak antara Baterai 1 Dengan baterai yang lainnya Terkesan sangat jauh Dan masih terlihat banget ya Kalau Para baterai-baterai ini Mereka Bersosial distancing Jadi aman Nah selain itu Karena saya fokus ke baterai Di bagian belakang Maka di yang bagian depan itu Menjadi blur Nah sekarang Kalau kita lebih zoom lagi Ke yang 16mm ini Untuk melihat kompresinya Ini kalian lihat sendiri kan Yang baterai bagian depan ini Terlihat besar sekali Dan yang baterai bagian belakang ini Terlihat kecil sekali Ini kalau dalam pemotretan Real Ini kalian bakal di komplain Abis sih guys Sama kliennya Nah sekarang yang 24mm F5,6 Jarak antara Baterai 1 Dengan lainnya Terlihat semakin dekat Dan distorsinya Juga lebih terkendali Nah meskipun Di bagian ujung-ujungnya ini Masih sedikit ketarik Dan terlihat agak miring Terus untuk kompresinya Itu jauh sekali Lebih baik Jika dibandingkan Dengan yang 16mm tadi guys Meskipun masih terlihat Perbedaan ukurannya Sangat jauh Sekarang di 35mm F5,6 Distorsinya itu Sudah semakin sedikit lagi Dibandingkan sebelumnya Terus untuk kompresinya Juga terlihat Semakin sedikit Nah sekarang Aku ganti Ke lensa 50mm Di 50mm Distorsinya ini Sudah dibilang Tidak ada lagi Dan jarak antara Baterai pun Terlihat lebih berdekatan Jika dibandingkan Dengan 16mm tadi Jadi Sedikit Tidak kelihatan Social distancing Terus untuk Kompresinya itu Juga semakin baik Kalau kalian lihat Jarak yang depan Dan belakang ini Semakin Mengecil Sekarang aku ganti Ke lensa 70-200mm Selanjutnya kita Langsung lihat Di 70mm Di sini aku mundur Menjadi semakin jauh Dan untuk Kompresi Backgroundnya Jarak antara foto Yang depan dan belakang Sudah semakin Tidak terlihat Nah kalau di 100mm Kita bisa lihat Jarak antara Baterai semakin Tidak terlihat lagi Dan kompresinya Juga lebih kecil lagi Terus Dua garis merah Tersebut Kalau kalian lihat Itu sudah hampir sama Kan panjangnya Dan di 135mm Ini tidak berbeda jauh Dengan 100mm Tadi Tapi mungkin Terlihat di kompresinya Nah ini aku zoom Dua baterai tersebut Sudah terlihat Hampir sama kan Besarnya Nah yang paling terakhir Di 200mm Ini karena ini Lensa terpanjang Yang aku punya Ini juga mirip sih Sebenarnya dengan 135mm Tadi Nah tapi Kalau kita zoom ini Baterai yang di bagian depan Sama belakang Itu sudah Besarannya itu Sudah mirip guys Meskipun yang di bagian depannya Kelihatan lebih blur ya Tapi Udah hampir Tidak bisa dikenali Kalau mereka ini Menjaga jarak Jadi Kesan tidak Social distancing Meskipun Mereka sudah berjarak Kalau kalian lihat Sebelumnya tadi kan Kita coba lagi satu ya Kalau Di 200mm ini Kita tutup Diafragmanya Ke F32 Nah ini berikut Adalah hasilnya Tapi Kalau kalian mau Dari depan ke belakang Fokus seperti ini Kalau sama seperti saya Itu Aku butuh ISO 100 Di F56 nya Terus waktu aku Naikin ke F32 Itu aku udah butuh ISO 6400 Jadi Gambarnya pasti udah Jauh lebih Noise ya Nah terus Sekarang coba Kita lihat ya Bandingkan aja Side by side Comparison nya Objek antara 16, 24, 50, dan 200mm Nah disini Akan terlihat banget Perbedaan Kompresi nya Guys Nah terima kasih Sudah menonton Video gue Dan semoga ini Bisa membantu Mencerahkan kalian Untuk mengerti Menambah pengetahuan kalian Apa itu Objek compression Yang disebabkan Karena lensa tele Dan semoga Di kedepannya Itu tidak ada Kesalahpahaman lagi Dan selamat berkarya Jangan lupa subscribe Like dan komen video ini Bagikan ke teman-teman kalian Dan goodbye Jangan berantem lagi Jangan lupa like